Di suatu hari yang menyedihkan, baru saja terjadi kecelakaan antara bas dan truk pemadam kebakaran, di mana pengemudi truk pemadam kebakaran berhasil selamat. Sedangkan orang yang naik bas tersebut, yaitu Upin dan Karos, mengalami luka-luka yang cukup menyakitkan hati. Sedangkan Elsa Frozen, mengalami luka yang cukup parah, bahkan kondisi Elsa Frozen sekarang sangat kritis, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Waduh, bagaimana ini Karos? Sekarang Elsa Frozen sedang terluka parah, dan kita harus segera membawa Elsa ke rumah sakit Karos. Untuk bisa membawa Elsa ke rumah sakit, kita butuh kendaraan yang bisa berjalan pin, dan masalahnya, kendaraan bas dan truk pemadamnya rusak dan tidak bisa digunakan pin. Waduh, terus bagaimana nasibnya Elsa yang masih kritis ini Karos? Saat Upin dan Karos masih bingung bagaimana cara membawa Elsa ke rumah sakit, Tiba-tiba, ada sesosok makhluk biru yang datang. Usut punya usut, ternyata, itu adalah hantu jin baik hati. Wahai manusia, sepertinya, kalian sedang dalam masalah, apakah ada yang bisa hantu jin bantu? Wah kebetulan sekali ada kamu Tuan Jin, karena sekarang, kami sedang bingung bagaimana caranya membawa Elsa Frozen ke rumah sakit. Iya Tuan Jin, tolong bantu kami membawa Elsa Frozen ke rumah sakit, menggunakan kesaktianmu Tuan Jin. Itu urusan yang sangat mudah bagi Tuan Jin, wahai manusia. Karena Tuan Jin sendiri, sudah pernah memindahkan sebuah istana yang sangat besar, hanya dalam sekejapan mata. Apa? Tuan Jin pernah memindahkan istana dalam sekejapan mata? Masya Allah Tuan Jin memang sangat sakti, dan sangat luar biasa. Mantap! Iya, dan sekarang, Tuan Jin akan menggunakan kesaktian Tuan Jin, untuk memindahkan Elsa Frozen yang sedang kritis itu, ke ruang rumah sakit sekarang juga. Setelah Tuan Jin mengucapkan beberapa mantra, Elsa Frozen itu pun, langsung hilang dan berpindah ke ruangan yang berada di rumah sakit. Saat Upin dan Karos hendak mengucapkan rasa terima kasih, tiba-tiba, ada kejadian misterius yang terjadi. Dimana Bas dan truk pemadam tersebut, tenggelam dan hilang secara misterius. Usut punya usut, ternyata, itu adalah ulahnya hulat merah sang pemuasa daerah ini. Wahai Jin yang miskin rambut, kenapa kamu berada di daerah kekuasaanku ini? Apa? Kamu ngatain saya miskin rambut? Tapi benar juga sih, soalnya rambut saya kan cuma sedikit, makanya saya bisa disebut sebagai Jin yang miskin rambut. Sebaiknya, kalian semua pergi dari sini, karena daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Tempat ini bukanlah daerah kekuasaanmu, wahai hulat jahat. Tapi, tempat ini kekuasaannya adalah miliknya Allah SWT. Iya, benar apa yang dikatakan Kak Ros, bahwa Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta, termasuk menguasai tempat ini. Kalian berdua memang sok alim dan sok tahu soal agama. Kalau begitu, saya akan menghajar kalian berdua, sekarang juga. Kalian berdua, sekarang juga. Terima kasih sudah menonton! saat Upin dan Karos hampir kalah Tuan Jin itu pun membantu Upin dan Karos dengan cara menyerang hulek merah yang jahat itu terima kasih telah menonton Die! Ah! Nobody can stop Hulk. Hulk is strongest there is! Gamatron! 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 Nobody can stop Hulk. Smooth! Ternyata, hulek merah itu sangat sakti, sehingga Tuan Jin pun akhirnya kalah. Saat Tuan Jin sudah tidak berdaya, tiba-tiba ada angin tornado yang terjadi. Usut punya usut, ternyata itu adalah tanda kedatangannya Venom Flash baik hati. I've known you for a long time. That's why I can't lose. Wahai hulek merah, ternyata kamu masih saja membuat kekacauan dengan cara mengganggu manusia. Kalau begitu, Venom Flash baik hati akan menghentikan perbuatan jahatmu itu sekarang juga. Don't me cook Ana, hulu? Don't make Hulk angry! Don't make Hulk angry! Terima kasih telah menonton! Dan setelah itu, Venom Flash baik hati pun membawa Upin dan Karos pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Elsa Frozen yang sedang sakit.